kalau untuk di Indonesia karena di Poland itu gak ada huruf V gak ada huruf V saya itu di pikiran saya masjid itu ya kayak di Indonesia bener-bener masjid nah ternyata sampai saya ke Krakow masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ketemu lagi di PXD Brand Story kali ini kita akan diskusi melalang buana ke Eropa lagi ya kalau kemarin kita sudah di China dengan Jepang S2 sekarang kita akan menuju yang S2 dari Polandia nah disini saya ditemani oleh salah satu alumni fisika Winsulan Kalijaga yang bernama Charlie Novia Sari beliau ini adalah awardee dari Biasiswa S2 Polandia nanti kita akan sharing disini bagaimana mencari Biasiswa Polandia gitu ya teman-teman mungkin nanti dari sini bisa diambil titik temu begitu bagaimana saya harus bersikap ketika saya ingin melanjutkan study ke Polandia begitu kita tanya jawab aja ya Mbak Sherly ya iya Bu Sherly ini adalah alumni Fisika Winsulan Kalijaga keangkatan 2014 ya mungkin bisa cerita Sherly kenapa memilih Polandia sebagai tujuan untuk S2 di bidang material pertama itu karena dari kecil saya pengen banget sekolah ke luar negeri nah tapi setelah dari SMA dapatnya di Indonesia saya masih lanjut di Indonesia setelah itu cita-cita saya sebagai peneliti dan saya ingin mendapatkan experience lebih dahulu akhirnya saya mendaftar ke Lipi Fisika sebagai asis research selama setahun kemudian lanjut ke dan setelah dari Technical Laboratorium saya ber-decided untuk mencari beasiswa karena saya ingin sekolah lanjut S2 dan keinginan saya untuk master itu sekolahnya ke Eropa saya nggak tahu kenapa tapi saya lebih prefer ke Eropa ketimbang negara lain seperti Asia atau Amerika dan lain sebagainya dan pada saat saya mencari beasiswa itu deadline yang paling dekat adalah beasiswa dari Polandia beasiswa ini namanya beasiswa ex Ignasiukasiwich beasiswa ini untuk negara-negara yang develop seperti Indonesia, Palestina, Vietnam, Thailand, Myanmar, Nigeria, Ethiopia, dan lain sebagainya jadi sekitar kalau nggak salah tahun lalu itu deadline-nya sekitar bulan April dan saya mencoba melihat persyaratannya dan ternyata persyaratannya bisa saya mumpuni untuk saya submit sehingga saya submit dan saya menunggu sampai prosesnya selesai sehingga saya dinyatakan lolos beasiswa tersebut syaratnya apa, Sherly, untuk masuk ke situ? kalau untuk syaratnya sendiri saya nggak terlalu notice untuk sekarang, Bu soalnya saya tahunya tiap tahun itu syaratnya berbeda jadi kalau ada teman-teman yang mau tahu tentang beasiswa Ignasiukasiwich ini bisa langsung ke web dari pemerintah Polandia coba di nanti pas waktu share screen sekalian ya ditayangkan website untuk mengakses itu boleh oke kalau di Perancis itu kan kalau saya kan di Perancis ya saya memilih Perancis itu karena di sini itu banyak yang ilmuwan fisikal khususnya itu tuh berasal dari Perancis gitu ada Blaise Pascal kemudian ada siapa itu lagi namanya? Arrhenius banyak yang dari Perancis oh di Polandia ada jejak ilmuwan fisika nggak? yang paling terkenal Mercury itu Mercury kan mendapatkan dua Nobel ya oh iya iya itu dari Polandia ya? iya namanya Mercury Skodowska oh Skodowska bahasa Polandia di sini juga ada ya apa beasiswa Mercury tapi ternyata orang Polandia oke Shirley mungkin bisa sharing lagi di sana di share screen coba bentar kampusnya itu seperti apa kemudian kehidupan akademiknya itu bagaimana iya nah kalau untuk kampusnya sendiri mungkin teman-teman bisa lihat AGEH Krakow Krakow itu kota tempat kampusnya berdiri AGEH itu nama kampusnya kepanjangan AGEH itu Akademia Gornicho Hutnitsa yang artinya itu material dan tambang jadi ini kampus tampak depannya seperti ini dan kampusnya itu lebih river panjang ke belakang jadi di depannya belakangnya ini jadi di depannya tadi sampai belakang situs resmi bisa diakses di mana situs resmi kampusnya di agh.edu.pl disini agh.edu.pl disini banyak bahasanya bisa tinggal dipilih iya oke untuk akses untuk mencari beasiswanya di bagian mana kalau beasiswa saya dengan kampus itu di sisi yang berbeda kalau beasiswanya kan dari polan di nafa.gov.pl oh tadi itu saya taunya nafa itu V ternyata W ya itu ya iya W itu kalau di polan W itu V V nya Indonesia karena di polan itu gak ada bahasa gak ada huruf V gak ada huruf V adanya huruf W tapi dibancanya V V nafa oke bayangan narudova agensia pemiannya akademi CK karena namanya wawan bagaimana tadi dari fafwan gitu iya fafwan iya dimimit dimimit gitu ya waduh nah untuk nafa sendiri ini dari polan nah untuk beasiswanya kita bisa lihat dari sini banyak beasiswa nah untuk saya sendiri programnya for international student oke klik terus nah beasiswa saya yang ini setiap beasiswa itu ada kriterianya masing-masing oke jadi di klik yang ini nah disini bisa lihat negara-negara yang bisa mendaftar beasiswa dari Angola Ethiopia Filipina India Indonesia dan sebagainya developed anu ya developed country ya country ya ini anu ada yang seperti ada yang apa itu serli akan ada negara-negara yang developed country tapi yang di blacklist sama Amerika itu masuk gak disini ya misalnya kayak Iran itu kayaknya beda beda udah program ya udah program soalnya ini banyak usbete general under sebanah dan lain sebagainya itu ada negara-negaranya sendiri nah sedangkan untuk beasiswa ini khususnya hanya untuk di bidang engineering technical science agriculture science sama natural science jadi kalau kayak seni atau ekonomi itu gak bisa masuk beasiswa ini oke kalau syarat-syaratnya bisa dilihat di mana syaratnya itu bisa dari sini bisa kita lihat dari dokumen to download atau information for applicants bisa di klik dari sini bu kalau coba di klikkan syaratnya apa sih sekarang tahun ini tahun ini berapa yang masuk syarley yang daftar itu 2000 lebih setahu saya yang keterima 130-an oh ya termasuk ini ya kompetitif ya 2130 syarley pake ini gak kemarin masuknya pake riset proposal gak iya pake riset proposal ini pakenya bahasa sini oke nah ini ya nah kalau kayak gini kan harmonogram programnya dari awal daftar itu berarti kemarin Maret oh kemarin Maret ya mulainya Maret terus seleksinya tanggal 7 pengumumannya kemarin kemarin ini pengumumannya diundur setahu saya karena covid jadi pengumuman kemarin baru muncul Agustus akhir apa kapan gitu saya kurang tahu oke tadi dari dari Anu tuh biasanya dari mulai daftar sampai pengumuman itu 3 bulan ya berarti ya eh 4 bulan ya dari berarti ini dari Maret Maret April Mei Juni Juli Agustus sekitar 5 bulan oke kalau kehidupan itu gak ada sasratnya yang tufel berapa else berapa ya Sherly ya ini bisa dibaca sih ibu kebawah lagi ini kan ada regulationnya bisa dibaca kebawah syarat-syaratnya apa aja kalau dulu Sherly berapa tufelnya dulu berapa ibu saya lupa 500 kah lebih kayaknya hampir 550 lebih oh 550 berarti ya bersama dengan itu ya LPDB ya tapi gak tahu kalau tahun ini soalnya kan setiap tahun katanya ada peningkatan bisa jadi udah gak pakai tufel ielts aja kalau dulu Sherly tufel ya saya dulu ielts oh ielts saya juga pakainya ielts walaupun tufel bisa lebih mudah ielts kalau misalnya ieltsnya berapa Sherly kemarin masuk saya kemarin 6,5 oh ya tinggi 6,5 itu minimal kemarin berapa Sherly masuk ke sini minimal ieltsnya kayaknya 6 masih bisa bu kalau yang kemarin oke tapi kalau yang sekarang mungkin bisa di cari lagi ke bawah ini bagaimana kalau membacanya kalau dalam bahasa inggris itu downloadnya tapi bisa milih ya kayaknya kalau regulationnya itu cuma pakai bahasa sini deh bahasa polan oh berarti harus diterjemahkan satu per satu ya iya iya oke jadi ada tufel riset proposal paspor iya gak Sherly masuk paspor iya masuk paspor terus apa itu namanya Sherly transcript transcript kayaknya iya bu oke kalau kehidupan kamu seperti apa Sherly misalnya saya gini tentang maksudnya kehidupan waktu sholat misalnya ya itu Sherly sholatnya dimana apa di dormitori atau di jamak jadinya saya sholatnya di kampus wah ada tempatnya gak ada jadi saya sholatnya duduk biasanya di bangku-bangku yang sepi biasanya saya duduk oke ini ya saya mencari ruangan khusus tersendiri kalau saya carinya ada bu disediain iya gak disediain tapi ada ruangan kosong saya dapat ruangan itu dari teman Malaysia biasanya berada disini jadi terus saya ikut-ikutan disitu tapi orang-orang disini pada ini jeliatnya pada waktu summer begini dicampur duhur sama asar begitu marit sama isa gitu di jama disana juga begitu enggak kalau saya selagi enggak nabrak kuliah saya sholat di itu lorong-lorong kayak gitu oke terus Shirley biasiswanya Shirley itu tadi per bulan ya itu berapa itu Shirley kira-kira biasiswa untuk master itu sebanyak 1.500 doti itu kira-kira sekitar 5,5 juta rupiah kalau untuk biaya hidupnya jadi setiap bulan jadi setiap bulan itu kita dikasih 1.500 kita harus bayar dormitori kita harus bayar asuransi kesehatan sama public transport kalau dormitori saya itu besar 425 zloti kalau asuransi kesehatan itu 55,8 sama public transport itu 53 sebulan 550 jadi masih sisa banyak ya jadi masih sisa 450 untuk makan sama untuk beli buku dan lain sebagainya beli buku kalau orang Indonesia di pulang dia banyak enggak kalau setahu saya banyak dan lebih kalau untuk di kota saya sendiri itu pelajarnya bisa sampai 40-an 30-40-an banyak juga ya jadi ada semacam PPI-nya ya PPI-nya ada PPI Polandia jadi tergabung di situ enggak enggak tempat saya juga enggak ada PPI atau kota-kota lain masih ada karena kalau di sini kita PPI-nya PPI-negara kalau PPI-kota kayaknya enggak ada oh PPI-negara jadi PPI jadi PPI jadi PPI kalau PPI-negara ya jauh ya ke teman-ketemuan iya jadi biasanya kan BSKM itu di ibu kota kan di Warsaw jadi kayak lebih susah untuk komunikatif kalau Kroko sama yang ibu kotanya tadi mana Warsaw Warsaw itu berapa jam kalau naik kereta itu 2 jam oke berarti kalau antar negara harus ke Warsaw dulu ya di Kraków ada 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 apa namanya airport sendiri airport internasional ada terus kalau untuk kalau Europe kan lainnya dekat-dekat ya bu jadi kalau naik tren juga bisa dari Kraków oh di sini kan ada TGV ada train ada metro ya di sana juga begitu ada yang dalam bawah tanah ada yang di atas tanah keretanya ada sama sebutannya apa sebutannya di sana kalau di kalau di Kraków adanya cuman intercity kereta yang basic biasa terus ada tramway sama bis tapi kalau di Warsaw tahu saya ada metro juga oke berarti kalau kalau diibaratkan begitu Sherly misalnya Warsaw nya adalah Jakarta Kraków nya itu apa Jogja Kraków itu kayak Jogja Jogja itu jadi Kraków ini lebih terkenal ke kota pelajar sama kota wisata jadi kalau orang-orang bilangnya belum ke Poland kalau belum ke Kraków oh gitu ya luar biasa ya kalau di sana komunitas muslimnya itu berapa Sherly sama sama yang yang non artinya keberagamannya seperti apa kalau di Poland apa di Kraków sendiri Kraków kalau di Kraków ini termasuk minoritas banget karena waktu saya ke Kraków saya itu di pikiran saya masjid itu ya kayak di Indonesia benar-benar masjid nah ternyata sampai saya ke Kraków masjidnya Kraków itu cuman ruangan yang disewa di dalam satu gedung jadi kayak cuma satu ruangan aja kayak gitu dan paling bisa cuma ngisi berapa orang karena disebut masjid karena bisa dipakai untuk solat Jumat oke oke jadi kalau kalau muslim benar-benar minoritas kalau menurut saya di Polandia kalau di Perancis sebenarnya ada 30% sih tapi tapi itu tadi disini kalau di bawah di bawah yang apa universitas artinya SMA SMP itu tidak boleh pakai cilbab tapi kalau setelah universitas HIE Education itu sudah bisa pakai cilbab kalau disana juga begitu enggak kok saya kurang tahu kalau Education yang SMP sampai SMA karena emang negaranya negara tempat saya kan negaranya ini ya tidak mencampurkan agama dalam kehidupannya kemudian Shirley mau tanya lagi kira-kira tips yang mendasar untuk sebagai kita orang Indonesia menuju ke lingkungan akademik Eropa itu apa kira-kira sesuai dengan pengalaman saya pribadi selama setahun tinggal di Poland dan saya udah kuliah satu semester itu yang paling penting niat karena kalau kayak di negara-negara Slavic ini kan bahasanya beda ya bu kadang mereka bisa bahasa Inggris jadi kayak datang ke sini itu benar-benar harus niat kuat memang untuk belajar karena juga di sini benar-benar bebas jadi kalau kayak nah alkohol kalau di Indonesia kan susah banget tuh orang-orang jual alkohol itu memang kayak di bar dan lain sebagainya kalau di sini dijual bebas kayak di toko-toko kelontong biasa ada yang jual alkohol di supermarket ada yang jual alkohol jadi kalau kita iman-iman yang gak kuat temenan sama orang-orang yang di sini minumannya biasa aja kayak gitu kan takutnya kebawa iya Kak kalau di sini ada aturan kalau di Perancis ada aturan kalau yang boleh beli alkohol itu di atas 12 tahun di sana iya gak? di sini 18 tahun lebih tinggi lebih tinggi sana di sini 12 12 sampai 13 oke jadi iya biasanya kalau umur muka-muka yang keliatan muda mereka bakal nanyain identity card-nya biar tau itu loh kalau di sana student card-nya di sana berfungsi untuk apa saja? kalau student card itu kadang kalau ada promo makanan kita bisa pakai student card kayak gitu terus kalau misalnya public transport public transport itu kita pakai student card kalau kita up to 26 tahun jadi kalau di bawah 26 tahun kita masih bisa dapat diskon 51% tapi kalau di atas itu gak boleh lagi untuk beli tempat kantin pakai student card juga? enggak enggak kalau di sini student card-nya bisa dipakai untuk itu senter di luasir itu kayak kita ke bioskop itu kalau pakai itu diskon di di restoran juga pakai student card itu jadi pembayarannya itu segala macam pakai student card kalau di sini saya pernah lihat kalau masuk museum itu itu kan biasanya beda-beda reduce harganya biasanya kalau student ada harga sendiri oh gitu nunjukin itu ya ya nunjukin student card oke kalau misalnya gini Sherly di situ di di Polandia ya di Polandia itu kalau naik pesawatnya dari Indonesia pulang pergi pakai pesawat apa biasanya kalau saya kalau saya pas berangkat kemarin naik Qatar atar airways transitnya di Doha tapi setahu saya pakai Garuda bisa cuman kayaknya change pesawat di transit oke tapi bus berpasar nih kira-kira kalau saya kemarin berangkat ke tahun lalu ya saya berangkat ke Poland itu saya beli tiket 9,6 juta hmm ya di 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 perhenti sama saya sekitaran-sekitaran itu kalau ini lagi saya ingin lagi tentang Sherly riset apa dan menariknya dimana riset untuk stesis hmm sebenarnya saya lebih tertarik untuk melanjutkan riset saya yang di Indonesia waktu itu kan saya pernah riset tentang baterai atau litium ion kapasitor atau setara dengan super kapasitor nah setelah saya berbicara ke supervisor saya yang disini untuk tema tersebut ternyata sudah diambil sama student lain jadi saya dipropos untuk ngambil ceramic protonic conductors dan itu juga digunain sebagai aplikasinya ke elektrochemical device storage nah beliau menjelaskan tentang main idea nya kemudian beliau bertanya kalau misalnya saya memang gak tertarik ke situ saya bakal ditransfer ke profesor lain nah kalau saya mikirnya karena untuk elektrochemical topik sendiri yang lebih deep banget dan lebih pakar itu profesor yang sekarang saya seprofesorin jadi saya lebih memilih untuk lanjut ke ceramic protonic conductors seperti itu oke disana di tesisnya itu penyelesaiannya maksimal berapa lama sih atau apakah ada kalau bisa spending waktu extend waktu gitu total masternya jadi untuk kuliah saya sendiri di material engineering AGH kuliahnya itu cuma sekitar satu setengah tahun dan besiswa saya ngikutin regulation di kampus jadi kalau tadi saya jadulnya cuma satu setengah besiswa saya akan masuk ke saya itu cuma satu setengah tahun apabila saya extend entah karena sesuatu apapun besiswa saya hanya memberikan satu setengah tahun jadi extend timenya itu harus saya biayai sendiri mungkin ada saran-saran atau kata-kata yang bisa kita sharingkan sama pemirsa ini masih muda tapi sudah melalang kemana-mana kemarin sudah traveling ke seluruh Eropa belum seluruh baru sebagian mungkin memberikan semangat-semangat motivasi jadi sekolah ke Eropa hampir setahun yang saya dapatkan itu bahwa kalau kita kuliah atau sekolah atau lain sebagainya yang paling penting itu adalah ilmunya gitu karena saya sendiri dengan saya sendiri mahasiswa internasional di kelas jadi selainnya itu teman-teman saya sekelas adalah orang polis jadi yang paling penting itu yang saya awal bilang itu ada niat karena kadang sebagai internasional student sendiri bahasanya beda kadang kita juga bahasanya baru bisa kadang kita ngerasa terdiskriminasi walaupun mereka gak ada niat untuk mendiskriminasi tapi kadang kalau kita datang mereka lagi ngomong polis cepat banget ya native kalau ngomong kita kadang gak ngerti kayak ngerasa sendiri kayak apa tapi balik lagi ke niat kita mau sekolah jadi kayak bener-bener nguatin mental nguatin mental dan niat karena polan itu salah satu negara yang paling tinggi bunuh diri tingkat bunuh dirinya oh iya kak teman saya kalau di Eropa kalau di Asia saya kurang tahu teman sekolah bahasa saya tapi dari negara Asia kayaknya bulan Juli itu dia bunuh diri cowok dia lagi itu kurang tahu soalnya itu dari negara lain jadi kayak saya cuman dapat kabar kalau dia loncat dari asrama dari lantai 6 kalau gak salah jam 3 pagi mayatnya ditemuin sama teman-teman gitu ya semoga kita kuat ya menjalani ini karena kita sudah meniatkan diri untuk beribadah ya menimba ilmu di negeri orang walaupun minoritas pun harus kita jalani begitu ya Sherly tetap semangat terima kasih ya Sherly atas sharingnya semoga bermanfaat untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh see you see you bu sukses terus ya Sherly ya ya bu makasih bu juga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati